episode grup ben, scene gondal gandul, sosial 1 tsl2 buat temen temen yang belum tau asal kenapa sih band kita namanya gondal gandul sebenernya ga sengaja dulu dengernya juga aduh malu bener ya kenapa ya jadi malu aib, aib gitu aib awalnya sih mirih namanya aib jadi nama panjangnya su aib aneh cuman pelaku utama iya ini sih sebenernya ini gondal gandul kenapa ya dulu kenapa jadi namanya gondal gandul waktu nongkrol kemudiannya jementeng ya jementeng ya kumpul-kumpul ada samuan ya seseorang ya temen kita man capek capek perempuan apa laki-laki pasti cowok lah tapi kakinya napak ya iya lagi itu saat itu telangnya agak longgar dikit kaget siapa yang namanya gue lupa aja nanya kalau gitu kita lagi ngondrok kadang mulai dikit gitu di bawahnya sini dong oh tapi itu loh banget pentel banget sih sama taunya gua beg gua kenja ga tanya gandul ga tanya gandul di bawahnya siapa itu orangnya boleh disebut gak? sendiri kita lagi nunggu seseorang ya seseorang ya tiba-tiba seorang datang dari benteng ada surat rame amat ya gitu Wah kelihatan wassiapan pake pake gantungan kunci banyak buat gantungan kunci jadi pas kita didateng orang udah tahu tuh dia lewat gandul 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 oh iya kita lagi nyari ide juga pertama kali ngomongkan takut dibunuh takut dibunuh lagi nyari-nyari ide yang bagus itu yang berarti dari dia gantungan kunci saya itu tahun berapa itu tahun sekitar 2001-2001 kenapa megenre ini gimana ya emang pilihan sih itu temen-temen dangdut kalau buat apa sih genre ya masa ini ngomong-ngomongnya doang empat ini memang ganteng musiknya dangdut juga kalau kalau kan pilihannya ke country kalau sekarang banyak orang pilihan reggae kalau kita sebenernya bukan pilihan ngomong-ngomong tuh tapi udah kutipan kita jadi dangtal apa tuh dangdut metal emang gimana ya Indonesia ini apalagi khususnya Jakarta yang namun di kutip budayalah kalau intinya segitu waktu itu memang kita apa mengidolakan itu ya almarhum Bang Ben lu kita kan emang apa pendukung Bersija Jakarta otomatis kan apa yang kita bangga ini sebagai apa orang Jakarta nih lalu tanggung-langgung Bang Ben lagu-lagu kita tuh terinspirasi lagu-lagu Bang Ben udah banggu-lagu yang mau nanya dari tadi waktu itu emang terfokus dengan seorang ini manusia ini manusia langkah lagu-lagu apa Bang Ben itu pas benar lagunya dengan ini tapi itu enggak terfokus pada rangdut aja sih kita semua jenis musik bisa penempatnya sekalian penggemarnya di luar jejak ada ada makhluk boit banyak sih bang terutama sih memang bukan jejak tapi memang banyaknya orang-orang Jakarta banyak juga manggil kita acara kawinan juga soalnya pada hilap Bang manggil kita kemarin kita abis itu Bang acara orang meninggal nyanyi suruh nangis doang oke man suruh nge-band boleh dong ngayang ngayang nangis dibayar menjit-menjit sampai hilang oh ya mpun gue hilang ya kalau kalau boleh kita rangkum sih jadi memang pilihan musik kita awal ngalir gitu aja dari berangkat dari Jakarta tuh banyak sekali multibudaya ya kita banyak terinspirasi dari legenda Betawi Bang Beng Nyamin ada juga Bus Plus ternyata grup naik ternyata grup salah satunya nah dari dari keragaman personil kita ini masing-masing punya kemampuan akhirnya kita satukan nah maka lahirlah kita boleh dibilang tadi istilahnya apa tadinya rock, dut, tal ya dangtal dangtal dut dangtal rock ya ini nyipta ini pelatihnya bupun Bang dulu ditali ya bersyukur lah artinya musik kita tuh diterima bagi mereka yang memang suka dengan persija utamanya keduanya juga bagi mereka yang hilang setelah mendengarkan lagu lalu lagi hilang terus kadang-kadang suka tegang sendiri kenapa jadi tegang nyetruk gak intinya hirama kita apa termasuk jenis orkres orkres malu Bang giginya hilang kemarin gigit cewek kayaknya ketawa bukannya sakit malah ketawa duluan lah jadi supporter atau jadi supporter pasti saya ketemu makhluk aksing ini supporter Bang itu supporter semua jadi ketemunya kita basicnya dulu supporter persija cuma dia doang Bang supporter ronde-ronde bagi-bagi suka mengulung album udah berapa sama lagu album umumnya 5 lebih setengah ada lagu-lagu kecang album sendiri Alhamdulillah Bang kadang beli tahun 2 gak ada yang beli tapi banyak yang ngebajak karena kita dibajak akhirnya kita banyak panggilan main bajak ini sawah namanya kita orang-orang ini panjang sesawat semangat lagu andalan bagaimana lagu andalan kalau untuk andalan kayaknya gak ada semua sih ya lagu andalan mereka yang senang-senang suka dengan lagu kita ya mereka senang semua sih memang ada lagu yang dibikin sama Bang yang agak ini fenomenal ya sedih-sedih sedih sampai dipakai sporter lain kalau kita siap bukan andalan mau itu sutra apa-apa apa lantar nih jadi memang banyak sekali lah buat lo yang kita create kita buat dari sekitar puluhan lah ya 2 atau 30 lagu kita buat itu ada 4-5 yang memang sampai sekarang masih populer masih sering masih sering banyak masih banyak dibawain sama temen-temen di stadion bahkan bukan orang Jakarta aja kita akui dari banyak sekali dari sporter-sporter terinspirasi cuma mereka mengubah rasanya sih memang itu lagu kita yang buat lagu-nya itu jangan lawan persija itu sering lawan persija lawan aja nanti liriknya sama boleh yang mirip yang mirip asa yang buat harusnya harusnya bang dao pakai panci goreng musik hobi apa fisik musik hobi aja kalau kita sebenarnya pernah bilang sekitar satu persen 99 naikkan kita gak punya kalian kemampuan gak punya kalian tapi punya kemampuan aslinya dulu tukang galih sepiteng emang kita emang gitu segel kita emang kagak ada kita pas pasan aja lah ada orang tuh 55 lah asal dia dikasih sabun semang 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 lahir dari sponsor bola bisa kita bermusik namanya baru kan otomatis kan kita kan semang emang udah hobi tapi alhamdulillah sih kita masih disukai semang amin lah gitu sub indo by broth3rmax